oke selamat siang guys nah berasempatan kali ini saya akan berubah gini cara pasang upahan otet kayak gimana sih bagi yang penasaran ikutin terus videonya ya nah sebelum kita masuk ke pemasangan upahan otet settingan juga sangat penting nih bosku tergantung kalian semua nih mau targetnya ikan apa misalkan targetnya ikan tawes timah posisinya di bawah kail nah disini nanti diikat seperti biasa bos nah kalau targetnya ikan keting baung atau ikan dasar lainnya nah timah kalian pakai di atas kayak gini nah karena target saya ikan keting bosku jadi kita pakai timah di atas ya oke kita pakai timah bisa pakai stopper nih disininya bisa diganjil pakai stopper atau pakai kayu nih seperti saya gini kenapa saya menggunakan kayu seperti ini agar kalau misalkan pancing kita nyangkut nih bosku dia bisa turun fungsinya ini sangat bermanfaat banget ya jangan kenceng-kenceng ganjelnya asal aja ganjel gini nih asal kenceng aja misalkan kalau menyangkut nih otomatis si timah nanti turun nih kebawah kita tarik-tarik aja pancingnya nanti otomatis dia turun kebawah sini nah lama-lama nyentuh si kail yang ada disini otomatis kan nyangkut nih nah setelah dia sampai sini otomatis setelah kita tarik-tarik dia akan ngebantu si kailnya ini lepas dari sangkutan bos jadi nggak kalau misalkan nyangkut masih bisa selamat lah biasanya kan kalau di cesadan ini banyak sangkutan bosku oke nah jadi gini ini settingan sangat penting bosku makanya saya kalau mancing ikan keting itu kalau ikannya makan nggak pernah dihuk dia pasti pasti dapet pasti langsung kena jadi kita tinggal tarik aja bosku nah oke bos ini kail saya pakai kail nomor 4 kecil ya kail merek apa aja bisa tergantung temen-temen punya kail yang kayak gimana kita langsung saja bosku kita masukkan di posisinya kayak gini nih di belakang di belakang kail sini bos kita masukkan nah seperti ini bos lalu kita ikat seperti biasa seperti ini kita ikat saja dua kali ini satu dua nah setelah dua kali langsung masukin bosku ke lubang ini nih ke sini lalu kita tarik nah posisinya ada di sini ya di atas sini nih nah nanti kayak gini nih bosku hapenya nggak mau fokus biarlah lalu masukin lagi bosku secara berlawanan kail satunya saya pakai double hook nih harus pakai double hook kalau temen-temen mau strike terus maksudnya kalau misalkan ada pancing temen-temen dimakan tuh kalau udah dimakan pasti 99% pasti kena jadi nggak usah di hook lagi bosku tadi kan kita masukin dari lubang belakang sini nih jadi kita yang kedua kail kedua masukinnya dari sini dari depan lubang depannya bosku kita masukin nah lalu kita pepet seperti ini nih ke kail yang tadi kita pepetin kita ikat kayak kayak yang biasa aja kalau ini seperti biasa saja bosku hmm kita ikat satu dua tiga empat lima lalu kita masukin lagi bosku ke lubang sini seperti ngikut kail pada umumnya lalu kita tarik nah nantikan seperti ini bosku jadinya nanti seperti ini nah lalu kita kendori nih yang ada di sini nih benang yang ada di sini kayak gini caranya bosku tuh tinggal dikendorin nah kalau udah seperti ini tarik benang yang di sini yang ini nih tahan sama kuku yang di depannya kayak gini tuh bosku terus sampai mepet jangan mepet-mepet banget sih nah seperti ini nih bosku nah kalau udah kayak gini kita tarik sekuat mungkin oke kalau sudah seperti ini lalu kita dorong kayak gini nah jadi seperti ini bosku setting yang saya biasa pakai jadi kalau misalnya ada yang makan ikannya pasti kena bosku tidak akan mocel tinggal bunting nah kayak gini nah ini settingan biasa saya pakai untuk mancing ikan keting bosku oke nah setelah settingan sudah jadi tinggal tinggal pasang otetnya bosku nah nah kenapa saya pakai kail seperti ini biar nanti kalau ikan pas makan tuh pasti kena bosku selain itu fungsinya juga ada nih buat masukin otetnya juga nih apa kita pakainya dua jadi biar kelihatan sama ikannya otetnya ini besar bosku nah jadi kayak gini jadi kelihatan besar hanya ikan besar saya sering dapat seperti ikan bawung ikan bloso ikan nila pokoknya ikan sungai yang ada di cisadane saya pernah dapat nah kalau kayak gini kan jadinya si otet kelihatan banyak bosku kalau udah kayak gini tinggal lempar deh oke bosku semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video mancing empat gitu tips dan trik seputar mancing lainnya oke bosku selamat menikmati